Sudah-sudah sekalian yang saya hormati, hari ini adalah hari yang amat bersejarah bagi kami selaku pribadi dan Gerindra karena hari ini adalah hari diputuskannya Ketua MPR dari Partai Gerindra yakni saya sendiri dan dilantiknya Ketua MPR dari Partai Gerindra saya sendiri. Saya sangat bersyukur kepada Allah hari ini telah ditetapkan dan dilantik menjadi Ketua MPR Republik Indonesia. Tentu saja kami berterima kasih atas kepercayaan ini kepada Ketua Umum, Ketua Dewan Bina Partai Gerindra Pak Prabowo yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk dimajukan menjadi calon Ketua MPR di lembaga legislatif ini. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada para Ketua Umum yang memberi kepercayaan kepada kami kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, kepada Ketua Umum Polkar Pak Bahlil, kepada Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh, kepada Ketua Umum PKB Pak Muhemin, kepada Ketua Umum Presiden PKS Ustadz Salim Al-Jufri, dan Presiden PKS Ahmad Herawan, kemudian kepada sama yang sebelumnya Ustadz Ahmad Syaihu, terus kepada Ketua Umum PAN Pak Zulkifli Hasan, kepada Ketua Umum Partai Demokrat Pak Agus Harimurti Yudhoyono, dan kepada teman-teman kelompok DPD di bawah Ketua DPD Saudara Sultan Azamuddin. Atas kepercayaan itu kemudian mereka menetapkan Ketua MPR, saya sendiri Ahmad Muzani dan para wakil Ketua MPR dari masing-masing fraksi dan kelompok DPD. Hari ini saya telah menyampaikan ucapan sumpah dan janji sebagai Ketua MPR, ditampingi dengan para wakil-wakil Ketua MPR. Saya mohon doa dan dukungan dari segenap rakyat Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia, dari seluruh teman-teman anggota MPR, dan dari teman-teman Partai Gerindah seluruhnya agar bisa sukses menjalankan tugas. Tugas terpenting bagi kami adalah mempersiapkan pelantikan Presiden dan wakil Presiden yang akan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober yang akan datang. Hidup sederhana adalah sebuah cara bagaimana kita itu bisa menikmati atas apa yang sudah diberikan oleh bangsa dan negara, oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah kepada kita, sehingga itu bisa menjadi sebuah cara kita dalam laku dan perilaku kita sehari-hari. Hidup sederhana itu adalah sebuah cara bagaimana kita mensyukuri atas apa yang harus kita nikmati dan kita syukuri atas apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Ya pokoknya kita nikmati, kita mensyukuri, menikmati, tentu ada penjelasan dan saya kira itu saya tidak bermaksud untuk menyampaikan kepada siapapun, tapi mengingatkan kepada seluruh kita semuanya. Pemimpinan depannya masih bagi kekuatan? Kami akan berusaha dengan sekuat tenaga dengan teman-teman wakil ketua dan anggota MPR yang ada untuk tetap menjaga persatuan, kesatuan dan itu adalah harga mati agar persatuan, kesatuan, kebersamaan, kegotong royongan harus tetap kita jaga dalam situasi dan kondisi apapun karena ini adalah sesuatu yang harus kita jaga sebagai sebuah persyarat agar pembangunan bisa jalan. Pelantikan besok akan menggunakan seperti tradisi yang sudah berjalan yakni kita akan mendengarkan keputusan dari Komisi Pemilihan Umum setelah itu pelantikan Presiden kemudian nanti Presiden akan mengucap sumpah janji seperti dalam Pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 dihadapan Ketua dan para pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pak Budani, ini penetapan Komisi di DPR dan juga AKD itu masih menunggu nomenklatur kemas dan kementerian Prabowo-Mendatang sejauh ini sebagaimana kemanap akibnya lalu juga ya apakah sudah ada rencana mengganti-ganti perjuangan dan yang selama ini dia adang-adang ingin masuk ke Kabinet? Itu urusan DPR, nanti DPR yang akan ngambil keputusan Cukup ya sementara ya Itu bagian dari rekomendasi yang kita terima dari MPR periode yang lalu Pak Budani, kalau Bapak beredar sebagai calonan Saksimek itu dengan dilantiknya Bapak sebagai Ketua MPR atau AKD? Saya sekarang Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Oke, oke Selamat ya Pak Selamat ya Pak Selamat ya Pak Bang, sorry Komitifah? Pak Selamat ya Pak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.